Intro Rusia serang pangkalan militer Ukraina 5 meninggal dan 25 orang dilarikan ke RS Serangan Rusia terhadap fasilitas militer dan bangunan tempat tinggal di seluruh Ukraina yang dilanda perang pada Kamis 28 Juli 2022 Menyebabkan beberapa orang tewas dalam serangan yang digambarkan Presiden Volodymyr Zelensky sebagai teroris merudang Serangan paling mematikan yang melanda wilayah Kirovograd Tengah Terjadi ketika negara itu menandai hari pertama keregaraan Ukraina yang diumumkan oleh Zelensky sebelumnya 25 orang telah dipindahkan ke fasilitas medis dan menerima perawatan 5 meninggal kata gubernur wilayah itu Andriy Reykowicz dalam sebuah video di media sosial Kantar berita Interfax Ukraina mengutip Reykowicz yang mengatakan bahwa ada 12 prajurit di antara yang terluka Interfax Ukraina melaporkan pejabat kota mengatakan serangan terhadap pusat administrasi kawasan itu Kropi Nitsky merusak peralatan penerbangan, pesawat, dan bangunan di dekat Kropi Vinsky terletak sekitar 300 km selatan ibu kota Kiev Tiga orang termasuk satu prajurit Ukraina tewas dalam serangan Rusia di kereta api dan infrastruktur militer selama akhir pekan Serangan Rusia yang dilaporkan sebelumnya pada Kamis 28 Juli Menghancurkan satu bangunan di sebuah pangkalan militer di Utara Kiev Pejabat senior militer Ukraina Oleksii Gromov mengatakan rudal yang menghantam kota 30 km Utara Kiev Yang ditambahkan dari semenanjung Crimea yang dianeksasi Rusia pada 2014 Gubernur Valentin Reznician kalau di media sosial Mengatakan setidaknya satu orang juga tewas dan dua lainnya cedera dalam serangan di wilayah di Nipro Tengah Ini pagi yang bermasalah, sekali lagi ada teror rudal, kami tidak akan menyerah Serta Presiden Ukraina follow Demir Zelensky di media sosial Invasi Rusia telah berubah menjadi perang atrisi yang melelahkan dan pertempuran artileri garis depan Kedua belah pihak menyerang target di belakang garis depan untuk mengurangi kemampan pihak lain Untuk melawan konflik yang berkepanjangan Rusia meluncurkan invasi skala penuh ke Ukraina pada Februari lalu Menggusur jutaan dan membunuh ribuan lainnya Pasukan Moskow pertama kali mencoba dan gagal untuk merebut kendali Kiev dan kota terbesar kedua di negara itu Dan sejak itu mengalihkan perhatian mereka untuk merebut wilayah Donbass Timur Sementara itu di kota Terkeks, Rusia melancarkan serangan mematikan di sebuah bangunan tempat tinggal berlantai lima Petugas penyelamat hari ini menemukan dan memindahkan sisa-sisa dua orang, seorang pria dan seorang wanita Secara total, dua orang tewas dan tiga diselamatkan, kata layanan darurat regional Mereka menambahkan secara terpisah bahwa korban dari serangan di sebuah hotel satu hari sebelumnya di kota Donbass, Bahmud Di bawah kendali Ukraina telah meningkat menjadi empat Wartawan AFP di daerah itu melaporkan Bahmud dan Siverts di dekatnya juga mengalami pemadaman listrik Banyusul pemogokan di daerah itu Meski pertempuran sejak Februari lalu terberpusat di wilayah Donbass Timur Namun pasukan Ukraina juga membangun momentum dalam serangan balasan mereka untuk wilayah Gershin selatan Gubernur Vitaly K mengatakan di wilayah selatan tetangga Maikolai Kunci untuk memasuk upaya untuk merebut kembali Gershin Satu orang terluka dan sebuah gedung sekolah hancur setelah penembakan besar-besaran Serangan Rusia terhadap fasilitas militer dan bangunan tempat tinggal di seluruh Ukraina Yang dilanda perang pada Kamis 28 Juli menewaskan beberapa orang Serangan itu digambarkan oleh Presiden Volodymyr Zelensky sebagai terorisme udang Seperti dilaporkan AFP, serangan paling mematikan yang melanda wilayah Kairofogratka Terjadi ketika negara itu menandai hari pertama ke negaraan Ukraina yang diumumkan oleh Zelensky sebelumnya Invasi Rusia telah berubah menjadi perang yang melelahkan dan pertempuran artileri garis depan Dua belah pihak menyerang target di belakang garis depan untuk mengurangi kemampuan pihak lain untuk melawan konflik yang berkepanjangan 25 orang telah dipindahkan ke fasilitas medis dan menerima perawatan Lima meninggal, kata Gubernur wilayah itu Andriy Rykovic dalam sebuah video di media sosialnya Kantor berita Interfax Ukraina mengutip Rykovic yang mengatakan bahwa ada 12 prajurit di antara yang terluka Pejabat kota mengatakan serangan terhadap pusat administrasi kawasan itu Kropinitsky Merusak peralatan penerbangan, pesawat, dan bangunan di dekat Interfax Ukraina melaporkan Kropinitsky terletak sekitar 300 km selatan ibu kota Kiev dalam 3 orang Termasuk satu prajurit Ukraina tewas dalam serangan Rusia di kereta api Dan infrastruktur militer selama akhir pekan Serangan Rusia yang dilaporkan sebelumnya pada hari Kamis menghancurkan satu bangunan di sebuah pangkalan militer di utara Kiev Pejabat senior militer Ukraina Oleksii Gromov mengatakan Rudal yang menghantam kota 30 km utara Kiev ditembakkan dari semenanjung Crimea Yang dianeksasi oleh Rusia pada tahun 2014 Setidaknya satu orang juga tewas dan dua lainnya cedera dalam serangan di wilayah Dini Pro Tengah Kata Gubernur Valentin Resnitschenko di media sosial Serangan senjata presisi tinggi Angkatan Udara Rusia Menghancurkan batalion Brigade Infantri ke-60 Angkatan Bersenjata Ukraina Jurubicara Kementerian Pertahanan Rusia Igor Konashenkov Menyebutkan selama 24 jam terakhir saja Lebih dari 130 prajurit Ukraina telah dihancurkan Selanjutnya Brigade Mekanis ke-53 di daerah Malye Shcherbaki di wilayah Zaporozhye Brigade Mekanis ke-28 di wilayah Posad Vokrasvkai Di wilayah Karushen Serta tenaga kerja dan peralatan militer di 173 distrik Serangan rudal udara presisi tinggi dari pasukan dirgantara Rusia Menghancurkan batalion Brigade Mekanis ke-72 di daerah pemukiman Artemis Serta menghancurkan hingga 70 personel dan lebih dari 5 kendaraan lapis baja Secara total, 2 orang tewas dan 3 diselamatkan Kata lalenan darurat regional Mereka menambahkan secara terpisah Bahwa korban dari serangan di sebuah hotel satu hari sebelumnya di kota Donbass, Bahmut Di bawah kendali Ukraina telah meningkat menjadi 4 Wartawan AFP di daerah itu melaporkan Bahmut dan Siverts Di dekatnya juga mengalami pemadaman listrik Banyusul pemogokan di daerah itu Meski pertempuran sejak Februari lalu Terberpusat di wilayah Donbass Tibur Namun pasukan Ukraina juga membangun momentum dalam serangan balasan mereka Untuk wilayah Kershen Selatan Gubernur Vitalike mengatakan di wilayah Selatan Tetangga Maikolai kunci untuk memasuk upaya Untuk merebut kembali Kershen Satu orang terluka dan sebuah gedung sekolah hancur Setelah penembakan besar-besaran Serangan Rusia terhadap fasilitas militer Dan bangunan tempat tinggal di seluruh Ukraina Yang dilanda perang pada Kamis 28 Juli Menewaskan beberapa orang Serangan itu digambarkan oleh Presiden Volodymyr Zelensky Sebagai teroris merudang Seperti dilaporkan AFP Serangan paling mematikan yang melanda wilayah Kairosograt Terjadi ketika negara itu menandai hari pertama ke negaraan Ukraina Yang diumumkan oleh Zelensky sebelumnya Invasi Rusia telah berubah menjadi perang yang melelakan Dan pertempuran artiler di garis depan Dua belah pihak menyerang karjet di belakang garis depan Untuk mengurangi kemampuan pihak lain Untuk melawan konflik yang berkepanjangan 25 orang telah dipindahkan ke fasilitas medis Dan menerima perawatan Lima meninggal Kata gubernur wilayah itu Andri Rekovic Dalam sebuah video di media sosialnya Kantor berita Interfax Ukraina mengutip Rekovic yang mengatakan bahwa ada 12 prajurit Di antara yang terluka Pejabat kota mengatakan serangan terhadap pusat administrasi kawasan itu Kropinitsky Merusak peralatan penerbangan, pesawat, dan bangunan di dekat Interfax Ukraina melaporkan Kropinitsky terletak sekitar 300 km selatan ibu kota Kiev Dan tiga orang Termasuk satu prajurit Ukraina tewas Dalam serangan Rusia di kereta api Dan infrastruktur militer selama akhir pekan Serangan Rusia yang dilaporkan Sebelumnya pada hari Kamis menghancurkan Satu bangunan di sebuah pangkalan militer di utara Kiev Pejabat senior militer Ukraina Aleksy Gromov mengatakan Rudal yang menghantam kota 30 km utara Kiev Ditembakkan dari semenanjung Crimea Yang dianeksasi oleh Rusia pada tahun 2014 Setidaknya satu orang juga tewas Dan dua lainnya cedera dalam serangan di wilayah Dini Proto Kata Gubernur Valentin Resnichenko di media sosial Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!